Smart Financial Wisdom Smart Financial Wisdom Smart Way to Happiness Selamat menikuti 92 tahun Indonesia memperingati sumpah pemuda Smart Listener dan juga ada yang bergabung pagi hari ini Dan tercetak sampai dengan 2040 Indonesia mengalami bonus demografi usia produktif Itu usia dari 15 tahun hingga 64 tahun usia produktif Dan seringkali yang jadi permasalahan utama itu adalah soal pengelolaan keuangan Maka banyak sekali kalangan-kalangan muda yang merasa ingin menekuni satu pekerjaan Karena penghasilan yang mendapatkan itu jauh lebih besar Misalnya menjadi YouTuber Jadi merasa karena YouTuber itu Menjanjikan mereka merasa bahwa pendidikan tidak penting Banyak sekali kesalahan-kesalahan persepsi tentang penghasilan atau uang yang didapat Selamat pagi Saya Olah Nur Rija pagi hari ini dalam Smart Financial Wisdom Bertepatan dengan 92 tahun sumpah pemuda Ada Pak Eko dan juga Pak Teguh yang sudah bergabung Selamat pagi Pak Eko dan Pak Teguh Pagi Baulah selamat pagi Semua ya Yes Berarti hitungannya tadi ya Kalau dari catatannya BPS itu usia produktif Kita masih produktif semua ya Pak Eko sama Pak Teguh ya Sangat Oh sangat Nanti sampai umur 80 insya Allah Kalau diberi umur tetap produktif juga Tetap produktif juga Sebelum disemat Sebelum disekaknya udah ini dulu dia Oke Nah topik pagi hari ini Smart Listener kami membahas mengenai topik YOLO dan FOMO Tantangan keuangan finansial Tantangan finansial milenial Ini yang kita mau bahas Ini YOLO dan FOMO ini apa sih begitu Dan apa yang menjadi kegelisahan kalangan milenial terhadap keuangan Ini yang kita akan gali silahkan Anda boleh pergunakan Lain WhatsApp kami untuk bertanya Begitu juga dengan YouTube channel Smart FM Di live chatnya Anda juga bisa pergunakan Untuk ngobrol, untuk bertanya Kasih pendapat juga Tenang aja nanti di sesi yang kedua Saya akan umumkan apakah kita punya sweetener pagi hari ini Tapi saya mau tanya dulu kepada Pak Eko sama Pak Teguh nih Sebenarnya yang dimaksud dengan YOLO, FOMO itu apa Dan kenapa dianggap bahwa ini adalah kecenderungan dari milenial Silahkan Ya Mbak Ola ini kan kita memperingati sumpah pemuda ya Dan tadi pembukaannya udah bener banget nih Kita diberikan bonus demografi Cuman kayaknya kita harus hati-hati semua nih ya Bahwa bisa jadi demografi yang akan ada nanti Terutama tahun 2030, 2040 Atau 2045 deh ya Indonesia pas 100 tahun Itu jangan-jangan bukan bonus demografi Tapi bencana demografi Ya mudah-mudahan itu bukan yang terjadi gitu ya Nah makanya mumpung masih ada waktu nih Kita perlu persiapkan generasi muda kita itu Cerdas dalam segala hal Namun tantangannya, tantangannya nih Kita kan sering ya punya jargon-jargon Saya aja mungkin denger YOLO sama FOMO Mungkin baru tahun lalu gitu ya Nah ternyata Saya coba pelajari Kemudian banyak kan di Google ya Ternyata YOLO dan FOMO ini adalah Bisa dikatakan apa ya Sebagai values, sebagai jargon Tapi sekaligus bisa menjadi sindrom Bahkan yang namanya FOMO itu dalam dunia kesehatan psikologi Itu disebutnya FOMO sindrom Jadi kalau namanya sindrom kan lebih ke arah penyakit sebetulnya ya What is YOLO? Apa itu YOLO? YOLO itu singkatan dari You only live once Jadi kamu tuh hanya akan hidup sekali saja Jadi istilahnya nikmatin dong gitu ya Jangan disiasiakan hidup sekali ini Nah sebetulnya jargon itu juga bisa menjadi sesuatu yang positif banget loh Tapi kebanyakan Kebanyakan yang terjadi adalah dampaknya negatif You only live once Nikmati sekarang Kalau FOMO itu fear of missing out Jadi ketakutan Nah ini yang disebut sindrom itu FOMO adalah ketakutan atau kecemasan Karena takut ketinggalan gitu ya Awalnya Lebih karena takut ketinggalan berita Karena ada media sosial Jadi sebetulnya YOLO sama FOMO ini dua-duanya muncul Di era media sosial begitu marak Kita memang harus mengetahui nih Mungkin Mungkin Kita-kita yang sudah punya anak Umur-umur milenial Maka Kita sebagai orang tua harus coba Mengingatkan ya Melihat gejala-gejala Anak-anak kita ini punya gejala FOMO dan YOLO yang negatif Atau justru kita bisa menanamkan YOLO dan FOMO ini yang positif Dari sisi positif ya Padahal kalau dipikir-pikir ya You only life once Once ini kan Sebenarnya salah Justru yang sekali itu yang mati kan Pak Eko ya Gak ada kan orang mati berkali-kali Kita mati sekali Tapi justru hidup yang berkali-kali Kita hidup tiap hari diberikan Begitu Nah Tapi karena jargon yang tadi Bapak bilang Udah terlanjur disalahpahami Akhirnya yaudahlah Orang cuma sekali doang Ini udah nikmatin Habisin sekarang lah gitu ya Gak perlu memikirkan hari esok Nanti kita Apa minta capapan dari Pak Teguh Apa dampaknya kalau gitu Terhadap Millenials ya Dengan YOLO dan FOMO ini Dari sisi mereka Penanganan finansialnya Ya Mungkin nanti Bapak bisa kasih gambaran ya Seperti apa Sehingga kita juga Bisa mengajak nih Kalangan millenials yang sedang mendengarkan siaran kita Untuk lebih aware lagi Begitu juga dengan para orang tua Yang punya anak-anak remaja Ya menuju millenials ya Kami sudah sesaat Silahkan Anda boleh pergunakan Line WhatsApp kami Untuk kasih komentar Atau juga pendapat Tentang obrolan kami YOLO dan FOMO Tantangan finansial millenials Dalam smart financial wisdom Smart way to happiness Bagi rakan HRB di perusahaan startup Lokal maupun multinasional Go to be extra mile Dan pahami kebutuhan karyawan person Anda Akan pentingnya perencanaan keuangan Pastikan Kelancaran bekerja Anda Tidak terganggu oleh Tindakan karyawan Yang terdesak Akibat pengeluaran keuangan Yang kurang matang Financial sharing session Atau financial wisdom Close to you Bersama Halofina Lupakan pilihan tepat Agar karyawan Anda Lebih cermat dan cerdas Dalam pengelolaan keuangan Hidup penuh kebaikan Dan perencanaan yang matang Oleh Halofina Yang digital financial advisor Sebagai senarik Para pengelolaan kembali Mempersembahkan Humbung terbaru Di Gading Serpong Alma at Montana Village Alma berada di klaster Yang sudah hidup Lingkungan asli Dengan lokasi Sangat strategis Di bulan Pengelolaan Gading Serpong PSD Alma at Montana Village Berdesain modern Dan up to date Yang didukung Layout Tata luar nyaman Dan praktis Mudah ditata Dengan interior kekinian Fungsional Dan lapang Ditambah fitur-fitur kekinian Seperti solar water meter Glass canopy Smart download Serta AC Di setiap kamar tidur Membuat Anda dan keluarga Makin betah Di rumah Istimewa bukan Segundang kejamanan Dari Alma at Montana Village Tersebut Seharga Mula dari 10,9 miliaran Untuk lebar 12 meter Benar Benar Lebar 12 meter 1,9 miliaran Rupiah saja Makin istimewa bukan Tunggu apa lagi Miliki segera unitnya sekarang Alma at Montana Village Memiliki unit yang sangat terbatas Rubini 021-542-00999 Sekali lagi 021-542-00999 Alma at Montana Village Terkini dari Para Bangan Pandemi COVID-19 Belum selesai Jadi jangan lupa Selalu ingat pesan ibu Untuk tumburan di rumah saja Biar aman Nyalaman Dan kemungkinan Sehingga terbebas Dari penyebaran virus Ada banyak hal Yang bisa kita lakukan Bersama keluarga di rumah Sayangi dirimu sendiri Dan keluarga Dan keluarga dengan selalu Memiliki pesan ibu Seperti tetap memilih masker Menjaga jarak Dan mencuci tangan Dengan selalu Lawan virus kolom Aku yang terlalu Dengan selabat Kalau bicara masa depan Masa depan itu Seperti melacak dadu Kalau saatnya selabat Merasa kosong Indri aku tak tahu Harus melihat apa Dan merasa Semua keluarga Rusya sihat Tidak ada kata terlambat Untuk perbaiki hidup Di sana selanjutnya Mari Join dalam Smartia brand dengar Rabang 28 Oktober Jat 2 Sifat 4 sore Dengan tema Design Your Life Needsmart Bowl Pada Keluarga mara super keren Yang akan menginspirasi Jadi Segera daftarkan diri Ketik nama Spasi SEO Kirim ke 0812 11 12 19 19 19 Ketik nama Spasi SEO Kirim ke 0812 11 12 9 59 Ayo Bangkitkan Semangat Bukum 5 5 5 9 5 9 10 10 10 kembali Anda simak Smart Financial Wisdom Smart Way to Head Health Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini Anda masih bersama-sama dengan kami dalam Smart Financial Wisdom kami masih membahas mengenai YOLO dan FOMO tantangan finansial milenial, ini bertempatan banget dengan momentum Sumpah Pemuda yang kembali kita peringati hari ini kalau di 92 tahun yang lalu rasa-rasanya sih mungkin kalangan muda tidak sedang pusing soal keuangan pribadi waktu itu mereka sedang pusing bagaimana merumuskan membawa Indonesia menjadi lebih baik lagi mulai dari membuat ikrar janji persatuan mulai dari bahasa, kemudian juga nasionalisme dan yang lainnya pagi hari ini untuk mengingatkan kita bahwa generasi muda kita ini kan yang nantinya akan menjadi pemimpin-pemimpin buat generasi pemimpin sebelumnya tetapi kalau mereka tidak disiapkan dan tidak punya mental yang benar soal keuangan bisa jadi ini mungkin akan berdampak buruk ya salah satunya mungkin greedy ini yang seringkali disampaikan oleh Pak Teguh dan juga Pak Eko kalau kita tidak punya pengelolaan keuangan yang tepat kita bisa jadi greedy nih nanti pada saat bekerja pertanyaan untuk Anda ya kepada 5 orang nanti yang berhasil menjawab pertanyaan ini akan kami sediakan 2 e-book 7 kecerdasan finansial dan 50 financial wisdom seri 1 yang ditulis oleh Pak Eko Praromo pertanyaannya adalah apa sih keinginan utama Anda yang sampai saat ini Anda belum penuhin belum dicapai jika dikaitkan dengan you only live once apa keinginan utama Anda yang belum terpenuhi yang ingin sekali Anda capai jika dikaitkan dengan you only live once silahkan Anda boleh sampaikan jawabannya ke 0812-112-1959 atau juga Anda bisa live chat di YouTube channel Smart FM ya jangan lupa formatnya adalah SFW kemudian spasi nama, spasi usia, spasi lokasi dan spasi jawabannya Anda Pak Eko dan juga Pak Teguh kita sambung ya tadi saya sempat bertanya sebelum break ke Pak Teguh apa temuan-temuan yang Bapak dapatkan ini ya ketika berhadapan atau memberikan training dan sebagainya ya apa sih keluhan-keluhan keuangan yang dihadapi oleh kalangan millennials kalau dikaitkan dengan YOLO dan FOMO ini ya, kenalannya adalah ketika orang memiliki sindrom YOLO atau FOMO you only live once dan fear of missing out cenderung orang untuk yaudah deh dinikmatin deh hidup deh gitu ya jalan-jalan deh mumpung masih muda jalan-jalan deh mumpung masih punya waktu ini apalagi sekarang long weekend nih tadi ada berita juga kan penjualan tiket kereta api melonjak nih yang keluar kota nih dalam sifat ini ya iya jadi karena karena dengan adanya sindrom atau apabila terjangkit katakan sindrom dari sisi negatifnya tentunya maka orang cenderung untuk menikmati yang sifatnya konsumtif ah hidup cuma sekali kok ganti handphone lah gitu kan ah masa orang-orang udah foto di spot-spot yang lucu tuh di Jogja di deket Borobudur sana ada spot yang lucu banget gitu kan ah kesana ah padahal sebetulnya tabungannya masih harus dipenuhi dana daruratnya misalkan gitu padahal rencana untuk nikahnya yaudahlah gimana nanti aja deh nikah deh jalan-jalan dulu deh kan gitu iya 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 sehingga dia merasa you only live once so ya nikmatin ya so ya ya puas-puasin so entertain diri sendiri semaksimal mungkin mempunyai hidup cuma sekali gitu kan atau tadi kekhawatiran ah masa sih temen-temen saya udah upload di instagramnya gitu ya ini ah ikut-ikutan ah ikut kesana oh lagi trend nih apa misalkan kadang-kadang yang positif gitu ya misalkan bertanam misalkan gitu kan kan positif tapi kadang-kadang over over juga ketika budgetnya tidak sesuai dengan isi kantongnya misalkan gitu untuk hobinya sepedaan misalkan orang-orang masa udah foto di apa ya di Monas lah di apa Medan Merdeka lah di Bogor lah di suatu tempat yang begitu indahnya offroad dengan sepeda gitu ya maksud gue gak sih tapi kalau mau foto dengan sepeda yang ada sekarang kok ya jadi gak keren ya ganti deh sepedanya sepedanya impor pula gitu gak nunggu inden sampai berapa bulan harganya mehong kan gitu kan jadi nah ini hal-hal yang bisa mengganggu kondisi keuangannya karena dia maksain sebab karena adanya sindrom YOLO you only live once dan ada juga FOMO ini oke ya ditambah lagi ya apa lagi tuh pak plan YOLO sama FOMO ada OOTD apa tuh oh Pak Ola juga gak tau ini masih dibikin singkatan tadi pagi nih juga searchingnya OOTD outfit of the day trend-trend baju yang sekarang lagi ngetrend itu sekarang cuma udah liat di Instagram trend-trend orang gitu gayanya model-model baju yang baru yang keren baik yang biasa sampai yang hijab-hijab itu juga keren-keren banget gitu kan sehingga orang outfit of the day dipamerin ini stylanya kerudungnya pake ini ya bajunya outfitnya pake begini sepatunya pake ini celananya pake ini itu tuh berarti ganti lagi meet and match gitu itu jadi merusak keuangan juga tuh ketika apalagi sekarang belinya online ya udah mudah banget deh mudah banget jadinya kalau gak hati-hati kalau gak direncanakan kalau gak dimanage dengan baik keuangannya bisa mengganggu mengganggu ya bukan usaha ya mengganggu prioritas dari rencana keuangan Anda untuk masa depannya gitu mbak oke mungkin kalau kita ngomong seperti ini gitu ya Pak Eko sama Pak Tegu ada barangkali pihak-pihak atau misalkan kalau milenial saya mengatakan gini lah itu kan hidup-hidup aku ya ngapain Anda yang sibuk ya repot ya kan begitu tuh nah wisdomnya nih gimana nih Pak Pak Eko kita bukan bermaksud ingin-ingin interrupt kehidupan orang kan kesenangan dan kegembiraan orang kan tetapi apa sebenarnya tujuannya ini nih Pak kita mengingatkan kalangan milenial ya dalam hal menyiapkan finansial mereka lebih tertata lebih terarah begitu ya jadi kita bukan mau mencampuri urusan orang ini wala ya tapi kita ingin menyampaikan apa satu wisdom ya kan tugas nabi itu cuma menyampaikan dia tidak bertanggung jawab apakah yang disampaikan itu mau mengerti atau tidak gitu ya jadi kita ini kan punya misi menyampaikan kepada publik nah syukur-syukur ada orang tua juga yang mau menyambungkan ya kita jangan anak-anak sekarang ini kan kalau dikasih tahu sesuatu belum tentu mau dengar ya belum tentu mau mengikuti ya tetapi lebih menjadi salah kita kalau kita juga tidak memberitahu ya jadi kalau kita juga cuek gitu ya Pak nah yang menjadi masalah Mbak Olah segala sesuatu itu apapun lah ya yang kita lakukan yang kita inginkan itu tidak ada yang gratis sekarang apa ya yang gratis ya cuma bernafas yang gratis itu kalau kita tidak sakit itu bayar sekarang ini untuk bernafas kita harus pakai masker jadi sekarang bernafas sudah harus bayar harus bayar masker harus bayar masker jadi sekarang udah gak ada tuh kita mau buang air aja di tol harus bayar gitu ya jadi semua itu ada dampak finansialnya nah yang ingin kita ingatkan adalah apapun yang kita inginkan boleh-boleh saja tetapi secara finansial kita mampu atau tidak nah yang menjadi persoalan adalah kalau kita melakukan sesuatu mendapatkan sesuatu di luar kemampuan finansial karena nanti ujungnya sengsara dijamin deh pasti sengsara kalau kita melakukan sesuatu di luar batas kemampuan finansial mungkin itu sih yang ingin kita ingatkan Pak Eko sama Pak Teguh biasanya kan kalau first jobber itu gaji pertama biasanya suka mau beli ini mau beli itu nah ada gak sih sarannya Bapak berdua besaran idealnya kalau kita mau beli ini mau beli itu bebaskan deh yang namanya juga baru gajian pertama supaya gak konsumtif atau juga sebenarnya ini bukan hanya first jobber aja barangkali juga teman-teman yang sudah mulai bekerja tetapi kemudian keuangannya sangat-sangat berantakan mungkin seperti apa kita tuh mempolakan keuangan ini supaya tetap bisa menabung lah ya awalan yang bagus itu kan dengan menabung silahkan Pak Eko dan juga Pak Teguh Pak Teguh silahkan Pak Teguh setiap orang memiliki prioritas masing-masing maulah tentu tidak ada pakem secara umum untuk first jobber bagaimana memanfaatkan uangnya karena begini begitu Anda penerima uang please Anda bikin budget please Anda bikin anggaran kira-kira dari pendapatan yang sekian ini yang benar-benar saya perluin apa kan orang memiliki profesi yang berbeda-beda memiliki kebutuhan yang berbeda-beda misalkan kalau dia memang bekerja di tempat yang harus dia hadir mungkin dia perlu membeli baju yang lebih pantas untuk kebutuhan bekerjanya tapi milenial yang kerjanya cuma di laptop mungkin perlu laptopnya sesuatu hal yang bisa support atas pekerjaan apa yang lagi dikerjakan tapi please ketika Anda bikin budget itu harus benar-benar dipikir dengan kepala yang jernih artinya ini benar-benar kebutuhan atau keinginan apakah ganti gadget ganti handphone sebuah kebutuhan atau sebuah keinginan pertanyaannya yang harus kita tanyakan sama diri kita kalau saya enggak beli ini dampaknya apa kalau saya beli ini dampaknya apa ketika tidak belinya itu enggak berdampak signifikan terhadap prioritas hidupnya dia maka mungkin bisa ditunda misalkan kalau harus ganti laptop laptop yang sekarang juga masih bisa support atas tuntutan pekerjaan saya oke mungkin next year itu harus ganti so investasiin tabungin untuk tahun depan baru diganti misalkan gitu ya baju oke lah bulan ini mungkin harus ganti tapi bulan depan berarti enggak oke bulan ini kita harus beli misalkan kalau dia harus sudah hadir harus apa gitu kan tapi next month kita enggak perlu lagi budget jadi perlis bikin peruntutan dan jangan lupa sesuatu hal yang jadi kebutuhan pokok misalkan anda harus punya dana darurat dan pesan saya meskipun baru gaji pertama dengan asumsi first jobber gitu mulai menyisihkan seberapapun untuk pensiun anda dan lakukan dan lakukan itu secara rutin 100 ribu 100 ribu lah gitu ya tapi mulai begitu ya mulain beliin reksadana saham reksadana apalah mulai aja dulu supaya anda punya prioritas juga di sana itu akan bekerja sangat sangat bagus lah artinya apa anda menyiapkannya jauh-jauh hari pas masa kondisi sekarang kondisi yang pandemi dimana harga saham relatif banyak yang murah gitu ya tidak semuanya sih yang mahal juga masih banyak gitu mulai belajar juga nah you only live once dan FOMO ini banyak memiliki arti positif karena misalkan ini saya hidup cuma sekali gue harus lebih berguna gue buat orang lain misalkan gitu nanti Pak Eko akan elaborate lebih dalam deh oke nanti kita sambung di sesi berikutnya ya bagaimana mengambil sesi yang positif dari YOLO dan juga FOMO smart listener dan juga sahabat yang bergabung apa sih keinginan Anda yang belum tercapai kalau dikaitkan dengan you live once you only live once ya kami tunggu jawabannya di 0812 11 12 959 atau YouTube channel Smart FM kami jadi setan Smart Financial System Smart way through happiness bagi rekan HRB di perusahaan startup lokal maupun multinasional go to the extra mile dan pahami kebutuhan karyawan person Anda akan pentingnya perencanaan keuangan pastikan kelancaran bekerja Anda tidak terganggu oleh tindakan karyawan yang terdesak akibat pengelolaan keuangan yang kurang matang Financial Sharing Session atau Financial Wisdom Close to You bersama Halofina merupakan pilihan tepat agar karyawan Anda lebih cermat dan cerdas dalam pengelolaan keuangan hidup penuh kebaikan dan perencanaan yang matang oleh Halofina Your Digital Financial Advisor Smart Listener setelah sukses dengan Pisa Grandia Tahap 1 para meneleng kembali mempersembahkan The Perfect Business Center in Gading Serpong Pisa Grandia Tahap 2 lokasi Ruko Mixius ini sangat strategis terletak di jalan utama penghubung BST dan kota Gading Serpong dilalui lebih dari 1.500 kendaraan per jam serpan dikelilingi lebih dari 6.500 rumah segera hadir di sini Denduri Ichia Donut and Catery Fast Food Restaurant hingga Alphamart membuat Ruko Pisa Grande semakin ramai Perfek bukan? Untuk mengudahkan usaha Anda Pisa Grande dilengkapi dengan solar panel dan high speed internet access Ruko ini pun tersedia dalam 2 dan 3 lantai Dengan sebudang keungguhan tersebut Ruko Pisa Grande dibanggau mulai dari 1,23 miliaran Benar 1,23 miliaran saja semakin perfect bukan? Tunggu apa lagi? Milik segera unitnya sekarang juga hubungi 021-542-00999 sekali lagi 021-542-00999 Pisa Grande The Perfect Business Center terkini dari Paramanglet Pandemi COVID-19 belum selesai jadi jangan lupa selalu ingat pesan ibu untuk liburan di rumah saja biar aman nyaman dan memakrungunan sehingga terbebas dari penyebaran virus ada banyak hal yang bisa kita lakukan bersama keluarga di rumah dong sayangi dirimu sendiri dan keluargamu dengan selalu mengerapkan pesan ibu seperti tetap memakai masker menjaga jarak dan mencuci tangan dengan sabun lawan virus corona bersama Satgas Penanganan COVID-19 ingat alasan ibu pakai maskermu cuci tangan pakai sabun jangan sampai terkulap ingat sabun sakimu jaga jarakmu pindah di gerungan jaga keluarga prestasi kerja Anda sangat luar biasa terima kasih pak dia juga kuliah loh pak hah kuliah sambil kerja kok bisa sih kan ada UT UT universitas terbuka pak satu-satunya universitas negeri yang memakai sistem pendidikan terbuka dan jarak jauh dengan cara belajar mandiri jadi bisa belajar dimana saja kapan saja tanpa ganggu waktu kerja UT ada dimana sih UT ada dimana-mana kantor layanannya ada di 39 kota di seluruh Indonesia wow mahasiswanya ada di seluruh Indonesia dong ya iya malah mahasiswanya juga ada di lebih dari 20 negara loh informasi lengkap ada di www.ut.ac.id mudah dan biaya terjangkau lagi tinggal klik dan daftar deh www.ut.ac.id Universitas terbuka making higher education opens you all kembali anda simak smart financial smart way to happiness 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 bergabung anda yang ada di Maikasar, Manado, Bajermas, believes balikpapan selamat pagi untuk anda yang ada di Medan, Palembang, Pekanbaru kemudian Surabaya, Yogyakarta, Jakarta, Depok, Tanggerang, Bekasi kemudian Bogor dan kota-kota di sekitar yang ada di Jakarta selamat pagi untuk anda semuanya semangat sumpah pemuda Dan pagi hari ini kami membahas mengenai YOLO dan FOMO tantangan finansial bagi milenials. Kalau tadi Pak Eko sama Pak Teguh sudah, terutama Pak Teguh tadi sudah memberikan gambaran ini, bagaimana sih pembagiannya begitu. Nah, menurut Bapak ini itu jadi susah nggak sih di situasi sekarang, di mana kemudahan ngeklik-ngeklik gitu ya pada saat kita pegang handphone, belanja itu ya, pesen makanan secara online, itu kayaknya enak banget gitu. Isi e-walletnya, terus pesen, isi e-wallet, pesen gitu. Nah, supaya itu bisa berjalan, tapi kemudian juga sambil dari sekarang ini mereka sudah dibiasakan menabung, bagaimana sih membiasakan tertibnya itu loh Pak Eko sama Pak Teguh? Ya, teknologi itu adalah tools. Tergantung kita menggunakan tools itu untuk apa. Tools itu untuk yang positif, bisa. Untuk yang negatif, bisa. Untuk berbelanja, mudah. Untuk investasi, juga sangat mudah. Untuk ngutang, mudah juga. Kan gitu. Jadi, memang kadang-kadang ter-trigger, terdorong kita untuk memudahkan hal-hal yang menjadi keinginan, bukan hal-hal yang menjadi kebutuhan. Atau hal-hal yang secara instan bisa dinikmatin, bukan untuk suatu hal yang bisa dinikmati untuk jangka panjang di masa mendatang. Sehingga, dengan teknologi online seperti sekarang ini, segala sesuatu, kita bisa remote melalui handphone kita, melalui gadget kita, maka yang marah justru adalah belanja online dan pinjaman online. Ya, betul. Secara investasi online, beli saham secara online, beli reksadana secara online, beli sukuk secara online, beli ori secara online, itu peminatnya jauh di bawah dibandingkan dengan pinjaman online dan belanja online. Belanja online sih boleh positif, memudahkan, mengurangi emisi karena nggak perlu pakai kendaraan gitu ya. Tapi akhirnya jebol karena membeli sesuatu hal yang tidak diinginkan. So, kita harus benar-benar mendudukkan teknologi digitalisasi ini sebagai tools untuk supporting hidup kita menjadi lebih baik. Jadi, saya kok tertarik dengan istilah new normal atau lebih kenal dengan istilah better normal gitu ya. Jadi, new normalnya benar-benar untuk better, kita mulai introveksi diri kita sendiri, sehingga kita untuk menghadapi kenormalan yang lebih baik di masa mendatang gitu, Pak. Baik. Sebelum kita lebih lanjut lagi bicara soal tipsnya, strateginya nih ya, dari sisi keuangannya buat kalangan muda, saya bacakan dulu yang sudah masuk bergabung pagi hari ini. Ada Pak Agus di Cilacat. Selamat pagi, Pak Agus, Bung Agus, Mas Agus ya. Yang belum tercapai adalah menikah berkeluarga. Saya sudah 26 tahun. Kenapa kalau sudah 26 tahun? Terus, gaji belum UMR. Terus, kemudian tabungan belum cukup, padahal sudah satu tahun kerja. Bagaimana ya, Pak Eko sama Pak Teguh, cara mempersiapkannya pengeluaran dan pendapatan cuma beda tipis banget. Silahkan, Pak Eko sama Pak Teguh. Ya, taruhlah misalkan situasi ini belum berubah sampai dengan tahun depan. Apa yang bisa disiasati supaya Mas Agus ini sudah mulai bisa menabung untuk persiapan beliau menikah. Mungkin 4 tahun lagi, mungkin 2 tahun lagi. Silahkan, Pak Eko Pak Teguh. Ya, ini Mas Agus bagus nih. Artinya dia sudah punya satu tujuan. Yang harusnya tujuan itu jadi impian yang patut untuk diperjuangkan. Jadi jelas ya. Ya, menikah itu sesuatu yang baik. Mudah-mudahan sudah ada calonnya, tinggal masalah waktu dan masalah biaya gitu ya. Nah, pelajaran dari pandemi, Mbak Ola, saya barusan tadi pagi, jalan pagi nih sebelum siaran. Di sebelah rumah saya, itu ada hotel Bintang 4 itu, hotel Jayakarta namanya ya. Itu panduk di depannya menikah cukup dengan 2 juta rupiah, Mbak Ola. Wow. Ya, jadi pandemi ini itu membawa better normal tadi yang Pak Teguh bilang. Ternyata kita bisa ya mulai menerima, orang itu tidak usah harus mengundang resepsi. Tidak usah menikah itu harus menghabiskan ratusan juta. Sekarang ini, saya kebetulan banyak teman-teman yang ngabarin pernikahan anaknya itu. Anaknya. Jadi bukan undangan, tetapi memohon doa restu dan mengundang secara online kalau mau hadir di acara akad nikah. Jadi kalau nggak mau di hotel, bisa lebih murah lagi tuh. Kalau mau di rumah atau sekalian di KUA saja. Jadi Mas Agus bikin perencanaan, nikah 2 juta bisa tuh. Nah, setahun kan bisa nabung tuh. Nah, jadi itu gunanya you only live once itu dari sisi positif adalah kalau kita menginginkan sesuatu kebaikan, ya, tapi memang harus ada tujuan. Nah, yang menjadi problem sekarang ini tujuan banyak milenial, itu ada surveinya Mbak Ola ya, di Amerika, di Inggris. Rupanya 50% generasi milenial itu yang diinginkan, yang paling diinginkan itu adalah traveling, jalan-jalan. Tujuannya itu ya, paling banyak ya. Kalau zaman saya dulu, menikah juga paling dipikirin gimana punya rumah, gitu ya. Karena pengennya rumah dari rumah orang tua atau dari rumah mertua, gitu. Nah, itu keinginan nomor satu orang menikah biasanya kalau nggak punya rumah, biasanya punya anak dulu, gitu. Dan terpaksa harus menabung, kan. Nah, jadi sebetulnya FOMO dan YOLO ini banyak juga dampak positifnya. Kalau kita mau melihat dari sudut pandang yang lain, ya. Nah, yang pertama tadi, kita harus hidup dengan punya tujuan. Tapi tujuannya mesti yang baik. Kalau tujuannya sifatnya konsumtif, ya problem itu. Nah, tujuan ini harus sesuatu yang besar lah ya, yang ingin kita capai dalam hidup kita. Dan sebetulnya yang namanya you only live once itu tidak betul juga sih Mbak Ola ya. Karena kita selamanya akan hidup, bukan kita akan mati. Dan sebetulnya kalau saya lihat sejarahnya, yang namanya YOLO itu, itu dimunculkan salah satunya adalah karena menganggap kita itu nanti akan jadi makanan cacing. Artinya kita akan mati dan kita sudah selesai, gitu. Padahal kalau kita semua agama akan bicara tentang kehidupan setelah kematian. Setelah kematian, ya. Kehidupan yang abadi. Nah, akhirnya memang kita yang akan memberikan nilai-nilai itulah yang kita harapkan dari orang tua kepada anak-anak kita, ya. Values. Namanya sama, YOLO, FOMO. Tetapi kita melihat dari sudut pandang yang positif. Oke. Pak Eko, ada Pak Rudi dari Medan yang belum tercapai impiannya, gitu ya, kalau berkaitan dengan YOLO. Keliling dunia di lima benua, ya. Sementara masih tiga benua ini. Woy, Pak Rudi ternyata udah keliling-keliling, ya. Sementara ditunda dulu semenjang punya anak, ya. Mungkin nanti di atas empat puluhan tahun baru bisa dicapai. Kemudian ada Pak Julham di Balikpapan. Saya ingin bertanya nih, apakah benar jika sudah masuk masa retensi simpanan? Oke. Ini agak berbeda dari yang kita bahas, ya. Pak Julham, sabar sebentar. Nanti kita bahas di sesi berikutnya, ya. Saya coba prioritaskan ini yang bertanya berkaitan atau komentar berkaitan dengan YOLO dan FOMO. Mudah-mudahan nanti di sesi berikutnya Pak Julham juga kebahagiaan untuk kita tanyakan, ya. Semana disini ada juga sahabat yang bergabung. Pertanyaan saya tadi adalah, apakah ada impian atau harapan Anda yang belum tercapai yang jika dikaitkan dengan YOLO? You only live once, ya. Silahkan Anda boleh sampaikan jawabannya ke 0812-112-959. Atau juga melalui YouTube channel Smart FM. Terima kasih buat Ibu Royce Limindra yang sudah bergabung, ya. Justru menurut Ibu Royce, YOLO itu mesti diganti you live every day, katanya seperti itu. Kita sambung nanti di sesi berikutnya. Tetaplah bersemarin kami dalam Smart Financial Wisdom. Smart Financial Wisdom. Smart Free. True happiness. Apa apa, Teguh? Ya tadi ada pertanyaan apa? Setelah 40, akan mulai lagi. Iya. Traveling-nya tadi. Waduh. Saya benar-benar merasa yang menaungi platform media Kompas 2 Media Group. Di antaranya, Hariang Kompas, Kompas ID, Kompas.com, Kompas.id, Tanya-tanya sama dokter, kalau masih gimana, secara terus samar gitu, sudah saya ngomong pertumbang, sudah 40 lebih lah, gitu ya. Kalau 30-an, oke, Pak. Besok langsung lasik, gitu ya. Tapi kalau 40-an, ya pertimbangannya ini, pertimbangannya ini, pertimbangannya ini. Oke, dok. Oke, kalau gitu kesimpulan saya nggak perlu lah. Udah gitu. Tetap pakai kaca mata ya. Pak kaca mata. Udah gitu. Yang paling menyakitkan, benar-benar kerasa tua adalah, udah ada plus-nya. Berarti, karena seringnya dipergunakan tuh, Pak Pantagum, ya kan? Baca. Anatomi mata orang, memang berbeda di Indonesia. Nah, anatomi mata saya itu, masa panjang. Masa panjang, sehingga Indonesia tinggi. Bisa-bisa tinggi, berbeda di sini nanti, kalau udah umur 40-an dulu, berarti kasih tahu sih, Pak Dokter yang dulu ya. Kalau dapat keluhan, kemungkinan Bapak akan cepat, dapat close juga lho, Pak. Kata-kata gitu. Kejadian. Masih di-mute, Pak Eko. Masih di-mute, Rikad. Apa-apa? Gak bisa berhindar dari umur. Iya. Main tim tersebut, hanya berjalan, tidak berjuangan. Nah, bagaimana ke solusinya? Pemberitahannya bau, gunakan masker, jaga jarak, serta jantan, buat situasi udara yang baik. Iya, cepat banget ya. Pak Eko masih pergunakan kaca mata lagi, atau nggak pakai kaca mata? Saya. Oh, pakai kaca mata. Pak Eko, positif apa negatif, Pak? Bonus apa minus, Pak? Dua-duanya, positif 0,2 sama 0,8. Satu setengah sama di-3. Oh, negatifnya sedikit ya. Minusnya sedikit. Sebagai benar, KDK mengajar tidak tetap berpikir positif, dan melakukan protokol kesehatan. KDK, solution to your ventilating system. Smart Easoner, trading di bursa saham Amerika adalah salah satu peluang bisnis yang sangat menarik. Hanya dengan laptop dan jaringan internet, kita dapat mengisilkan dolar dimanapun kita berada. Ingin tahu, rahasia trading di bursa saham Amerika? Bagaimana cara membelainya? Dan bagaimana cara mendapatkan keuntungannya? Dengan pengalaman lebih dari 10 tahun, DT Warrior akan membagikan rahasianya. Selengkapnya, simak talk show bersama DT Warrior. Hasilkan dolar dari rumah. Selasa 3 November, jam 8 pagi. Banyak orang telah menghasilkan dolar di bursa saham Amerika bersama DT Warrior. Salam Profit Dasyat! Kembali Anda simak Smart Financial Hostel Smart Way to Happiness Mali Sinan dan juga sahabat yang bergabung, kami masih bersama-sama dengan Anda dalam Smart Financial Wisdom. Kami membahas mengenai YOLO dan FOMO, tantangan finansial milenial. Kalau tadi Pak Eko Semampat Teguh mengajak kita untuk berbincang bicara soal fakta yang harus kita hadapi, pemahaman-pemahaman yang kurang cepat tentang YOLO dan FOMO ini. Nah sekarang bergeser kepada sisi yang positifnya deh, Pak Eko Semampat Teguh. Kalau bicara tentang YOLO dan FOMO ini, apa hal positif yang bisa kita ambil, kita petik, yang bisa kita praktekan ketika kita misalkan mau mulai menabung, mau mulai berinvestasi, besarannya seperti apa dan bagaimana kemudian ini mana yang jauh lebih penting? Menabung dulu atau investasi? Karena banyak juga yang bertanya seperti ini nih, Pak Eko dan juga Pak Teguh. Ya, jadi yang positif tadi Mbak Olah ya, mungkin saya tambahin deh, jadi lima hal mengenai FOMO dan YOLO yang positif. Satu adalah, make sure kita punya tujuan hidup yang baik. Kalau tujuan hidup cuma mau jalan-jalan aja, kalau menurut saya jalan-jalan itu hanya selingan, itu bukan tujuan hidup. Jadi kita harus punya tujuan hidup yang baik. Yang kedua, kita harus memanfaatkan waktu untuk mencapai tujuan itu. Jadi kalau dengan tujuan itu, berarti kan kita tahu nih, kapan mau menikah, kapan nanti mau punya anak, kalau sudah punya anak, kapan anaknya itu akan masuk perguruan tinggi yang membutuhkan biaya besar. Jadi manfaatkan waktu yang masih panjang itu untuk memulai merencanakan dan mulai menabung dan berinvestasi. Kemudian yang ketiga, kita itu sama Tuhan diberi bakat, Mbak Olah. Masing-masing orang itu unik. Dan kita diberi bakat dan kita sebetulnya punya penugasan dikaitkan dengan bakat kita. Mungkin Pak Teguh sudah ketemu bakatnya, sehingga happy banget menjalankan apa yang dia lakukan. Dan mungkin sudah sesuai. Maunya Tuhan Pak Teguh itu di dunia jadi apa, bakatnya ketemu, dan kalau ketemu bakat dengan pekerjaan kita, maka yang Abah Rama bilang, enjoy, easy, excellent, earn. Nah, yang keempat adalah jangan kita hanya untuk diri kita sendiri. Jangan hanya kita mau senang-senang sendiri. Boleh kita senang-senang, tetapi kita juga harus memikirkan orang. Jadi kita mau berbagi. Jadi kita mestinya melihat, you only live once. Ada ya anak-anak muda yang sudah mengurusin, membuat sesuatu yang dampaknya impactful buat kebermanfaat orang lain. Nah, kita melihat bagaimana fear of missing out itu juga melihat prestasi-prestasi di mana anak-anak muda itu banyak yang melakukan terobosan, kreativitas, yang bermanfaat buat banyak orang. Nah, yang kelima itu hidup itu akan berlanjut terus. Bahwa kehidupan yang hakiki, kehidupan yang sebenarnya, itu justru adalah kehidupan setelah mati. Dan itu abadi nanti. Nah, kalau kita ingin hidup yang baik nanti di akhirat, itu akan ditentukan dengan hidup kita saat ini, Mbak Ola. Jadi memang pemahaman tentang spiritualitas itu menjadi penting. Dan kita bisa memanfaatkan FOMO dan YOLO dari sudut pandang yang lain. Nah, itu yang kita harapkan. Segala sesuatu itu pasti akan bisa dilihat dari dua kacamata nih. Kacamata kebaikan maupun kacamata yang buruk-buruk gitu. Nah, mudah-mudahan generasi kita nanti kita mendapatkan bonus demografi karena masyarakat kita lebih cerdas dalam melihat kehidupan ini seharusnya bagaimana. Bagaimana menetapkan prioritasnya, Pak Teguh? Bagi teman-teman kalangan milenial sini ya, prioritas misalkan ketika mereka mau menabungkan, tadi selalu harus ada tujuan. Oke, tadi seperti Bung Riki tadi ya, di Cilacap itu ingin menikah. Yang lain bagaimana? Apakah kita memang harus benar-benar menetapkan tujuan prioritas misalkan untuk pendidikan? Wah, saya mau lanjut lagi nih ke jenjang yang lebih tinggi misalnya. Atau beli rumah gitu. Sudah waktunya belum sih memikirkan untuk beli rumah. Nah, bagaimana mereka yang katanya konon sedang berpacaran, apakah iya yang lagi pacaran ini juga udah mendingan saweran deh beli rumah misalkan seperti itu. Mungkin bisa dikasih arahan-arahan untuk menetapkan prioritasnya, Pak Teguh? Baik, setiap orang memiliki tujuan hidupnya masing-masing. Setiap orang harus, ya lagi saya ulangin, harus bisa menentukan prioritas dalam hidupnya. Untuk memudahkan, memang biasanya milenials, Anda-anda yang orang-orangnya milenials, harus dikasih arahan kepada anak-anak yang milenials. Itu pertama adalah supaya memudahkan. Karena biasanya kalau bikin prioritas, bikin tujuan, nggak kebayang tuh gitu ya. Bikin toolsnya. Toolsnya adalah ada yang jangka pendek, sampai dengan tiga tahun misalkan gitu. Pengen ngapain sampai dengan tiga tahun ke depan. Oh, misalkan Pak Agus tadi, tiga tahun depan pengen nikah. Sehingga prioritas untuk jangka pendek adalah menikah. Berapa biaya menikahnya? Tadi Pak Eko bilang dua juta. Anggaplah tiga juta misalkan gitu ya. Tiga juta. Kalau sebulan bisa 300 ribu, berarti tahun depan atau sepuluh bulan lagi bisa tuh terkumpul tuh tiga juta. Kalau baru bisa 150 ribu, berarti 20 bulan dari sekarang gitu kan. Kalau 100 ribu, berarti kira-kira dua tahun lebih, dua tahun setengah lagi, baru kecapai gitu ya. Nah ini berarti kan ada prioritas jangka pendek. Prioritas jangka menengah. Misalkan setelah menikah, punya anak, anaknya sekolah. Masuk TK, masuk SD. Mau pingin SD yang kayak gimana? Mau pingin TK yang kayak gimana? Mau pingin mungkin agak sedikit panjang? Habis itu SMP-nya gimana? SMA-nya gimana? Kuliahnya gimana? Bikin lagi prioritas untuk jangka panjang. Dana pensiun. Yang sering sekali saya khawatirin adalah berkaitan sama tadi, bakat, segala macem. Kalau tiba-tiba kita gak ada sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga, maka kan kita meninggalkan keluarga kita. Nah, gimana juga kita perlu memikirkan, ini jangka panjang nih ya, bisa jadi menjadi jangka pendek, kan kita gak pernah tahu umur, bener ya. Nah, supaya kita, orang yang kita tinggalkan ini tidak menjadi beban kepada orang lain. Nah ini yang harus dipikirin juga. Maka, dengan demikian, kita juga memikirkan untuk sesuatu yang setelah kehidupan di dunia ini, untuk bekal kita di akhirat, itu pasti, tapi juga untuk orang-orang yang kita tinggalkan, supaya tidak menjadi beban orang lain. Supaya gak menjadi beban orang lain. Sehingga kita perlu juga edukasi anak-anak kita, edukasi keluarga kita, supaya mereka memiliki habit yang baik terhadap pengelolaan keuangannya, supaya tidak menjadi beban orang lain gitu, Mak. Baik. Oke, jadi buat prioritas jangka pendek, menengah, dan juga panjang ya. Nah, tipsnya barangkali ini, Pak Eka sama Pak Teguh, untuk membungkus perbincangan kita. Tips menciptakan habit finansial yang baik ya, supaya tidak mudah terbawa tarikan negatif arus YOLO dan juga FOMO. Ya, jadi yang pertama, Mbak Ola, kita sangat menyarankan yang Pak Teguh bilang, bikin budget. Gunanya budget itu untuk mengetahui pola konsumsi kita, dan memastikan kita punya tabungan rutin. Karena kebutuhan kehidupan kita secara finansial itu bukan hanya rutin bulanan, tetapi ada rutin bulanan, kemudian ada keperluan dana darurat, kemudian ada yang namanya big expenses, yang sekali tapi besar. Nah, semua itu sumber dananya adalah dari penghasilan kita. Nah, oleh karena itu kita hanya bisa memberikan saran bahwa cobalah kita memastikan, kita kan pernah bicara tentang kakebo ya, Mbak Ola, Japanese Art Saving Money. Nah, itu menarik banget tuh, karena yang menjadi tujuan dari kakebo itu adalah saving money. Jadi, jangan pernah lebih besar pasak daripada tiang, itu yang sangat diperlukan ya. Makanya kalau menurut saya alokasinya adalah, nomor satu, saving itu bisa 10, 20, 30 persen. Kalau belum bisa 30, 20 dulu. Kalau belum bisa 20, 10 dulu. Kemudian untuk kehidupan, itu kalau bisa 40 persen saja gitu. 40 persen, 50 persen. Nah, itu juga kalau ada cicilan, boleh sampai 60 persen. Nah, gaya hidup itu jangan lebih dari 10 atau maksimum 20 persen. Nah, itu yang patokan-patokan itu, itu yang bisa dijadikan sebagai pegangan, sehingga kita bisa disiplin, untuk memanfaatkan penghasilan kita itu, bukan hanya untuk kebutuhan kita saat ini, tapi juga ada kebutuhan masa depan yang harus dipersiapkan jauh-jauh hari. Oke, baik. Pak Eko sama Pak Teguh, terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini. Kita umumkan yang mendapatkan buku tadi ya, e-book ada Pak Rudy, kemudian Pak Agus, terus kemudian juga ada Nadia, yang ada di Bogor, terus kemudian ada Steven, yang ada di Manado. Terima kasih untuk kebersamaannya di kesempatan pagi hari ini. Nanti kita sambung kembali di pekan depan, dan buat Anda yang tadi nggak sempat mengikuti perbincangan ini dari awal, bisa simak di siaran ulang hari Minggu jam 10 atau rekaman kami di YouTube. Untuk Pak Julham bicara soal deposito dan sebagainya, nanti ya di topik yang kita membahas itu, Pak Julham harus ikutan ngobrol ya. Baik, kita pamit. Saya Olan Nur Lidja. Saya Eko Pratomo. Saya Muhammad Teguh. Smart Financial Wisdom. Smart Way to Happiness. Terima kasih, Mbak Olan. Pak Teguh, terima kasih. Terima kasih, Mbak Eko, Pak Teguh. Terima kasih, Mbak Eko Pratomo. Chairman dan co-founder Halofina. Serta Muhammad Teguh, financial expert Halofina. Smart Financial Wisdom. Smart Way to Happiness.